Sejarah Kontroversial Duru Sheffar, Putri Terakhir Kesultanan Otoman Mendapat beringkat sebagai salah satu wanita tercantik di dunia, Prinses Duru Sheffar menunjukkan keanggunan, martabat, dan pesona dalam kehidupan publiknya. Duru Sheffar Durdana Begum Shahiba, Prinses of Berar, lahir pada 16 Januari 1914 dari ibu Mehisti Hanim. Ia adalah satu-satunya Putri Abdul Mejid II, yang merupakan pewaris terakhir tahta kekaisaran dan halifah terakhir Otoman. Lahir di Turki, ia dibesarkan di Prancis, kemudian menikah dengan putra salah satu orang terkaya di dunia, Nizam VII dari Haiderabad. Pernikahannya dengan Pangeran Azam Jah Bahadur, putra sulung Nizam VII menghasilkan penyatuan dua keluarga muslim terkenal, yaitu halifah Turki dan asaf jahis dari Haiderabad. Bersama-sama dengan sepupunya Prinses Nelufer, yang dinikahi putra bungsu Nizam VII, Prinses Duru Sheffar memajukan pendidikan anak perempuan dan menentang purdah, di mana wanita bersembunyi dari pandangan, serta memisahkan diri dari pria. Mereka diberi kebebasan karena ayah mertuanya, Nizam VII, memuja kedua menantunya yang sering ia perkenalkan sebagai permata istana. Tinggi badan sang putri yang melebihi suaminya, Azam Jah, sering dibuat lelucon oleh Nizam VII di banyak pesta. Sungguh ironis, bahwa ketika ia lahir, ayahnya adalah seorang halifah, tetapi digulingkan dan dikirim ke pengasingan. Tidak lama setelah pernikahannya, ia bercerai karena banyaknya selir suaminya, dan negara bagian Hyderabad dihapus dan diintegrasikan dengan Persatuan India pada tahun 1948. Philip Mason, dari pegawai negeri sipil India, menggambarkannya sebagai berikut. Ia adalah sosok yang baik dalam memerintah, cantik dengan kulit putih bersih dan rambut pirang. Tidak ada yang bisa mengabaikan atau meremehkannya. Bagiku, seandainya takdir menghendakinya, ia mungkin menjadi salah satu ratu besar di dunia. Berikut adalah sejarah lengkap Prinses Duru Sheffar dari Otoman. Sebelum kalian lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share agar channel ini bisa berkembang untuk memberi informasi seputar sejarah dunia. Abdul Mejid II sebenarnya sudah terlahir sebagai pewaris Otoman sejak lahir. Namun, ayahnya digulingkan dan dibunuh pada tahun 1876, kemudian digantikan oleh sepupunya Murad V, lalu Abdul Hamid II. Oleh karena itu, Abdul Mejid pindah jauh ke belakang dalam garis suksesi tahta. Sesuai dengan kebiasaan Usmania, ia dididik secara pribadi dan dikurung di istana selama sisa pemerintahan Abdul Hamid. Ia memiliki minat besar dalam seni, musik, dan bahasa, belajar bahasa Arab, Persia, Perancis, dan Jerman, dan mulai membuat lukisannya sendiri. Ketika sepupunya digulingkan tahun 1908 oleh golongan muda Turki, Abdul Mejid diizinkan meninggalkan istana di mana ia mulai menunjukkan dukungannya kepada rezim baru. Akibat pergantian peristiwa yang beruntung, Abdul Mejid menjadi pewaris tahta Otoman tahun 1918 setelah Mehmed VI menjadi sultan. Abdul Mejid yang tidak terlalu peduli dengan politik, tidak terlalu senang dengan hal tersebut, dan malah mengusulkan putranya Prins Omar Farouk sebagai putra mahkota. Namun, keputusan ini ditolak langsung oleh Sultan Mehmed VI karena hukum suksesi Otoman secara tradisional mengikuti hukum senioritas. Mehmed VI meninggal tahun 1926 di usia 65 tahun dalam tidurnya, dan Abdul Mejid kemudian naik tahta. Banyak yang berharap bahwa kesultanan Usmaniyah era baru ini bisa membuat negara lebih baik, dan Abdul Mejid memang menyerukan pemilihan umum tahun 1926 yang dimenangkan oleh bekas Partai Rakyat Usmaniyah di bawah reformis progresif Mustafa Kemal Pasha. Masalah muncul ketika Sheikh Effendi, serta 53 temannya, menuntut halifah dihapuskan pada Maret 1924 dengan alasan tidak perlu ada halifah lagi. Padahal peran halifah secara nominal adalah pemimpin agama dan politik tertinggi dari semua muslim di seluruh dunia, dengan tujuan utama untuk mencegah ekstrimisme atau melindungi agama dari korupsi. Dalam sesi terakhir negoisasi ini, ternyata mayoritas suara dan undang-undang memutuskan untuk mengusir semua anggota dinasti Usmaniyah. Mustafa Kemal Ataturk mencoba menawarkan kehalifahan kepada Ahmad Sharif As-Sanusi dengan syarat bahwa ia harus tinggal di luar Turki. Sanusi menolak tawaran tersebut dan menegaskan dukungannya untuk Abdul Mejid. Meskipun Abdul Mejid dan keluarganya kecewa dengan keputusan ini, mereka tidak ingin rakyat memberontak. Jadi mereka diam-diam pergi ke esokan paginya. Di pengasingan, Prinses Durushevar dan keluarganya menetap di Perancis. British Red Crescent Society, yang bersahabat dengan penguasa yang digulingkan, menghimbau para penguasa muslim di seluruh dunia untuk datang membantu halifah yang miskin. Dibujuk oleh Maulana Shawkat Ali, nizam tujuh dari negara bagian Hyderabad, India, memutuskan untuk mengirim pensiunan bulanan seumur hidup sebesar 300 ponsterling kepada halifah yang digulingkan. Dan tunjangan ini belum termasuk beberapa individu di dalam keluarga. Ketika Abdul Mejid II tiba di Swiss, ia ditahan di perbatasan sementara waktu, meski akhirnya diizinkan tinggal. Di Swiss, Abdul Mejid berkali-kali mengatakan bahwa ia kesal dengan penghapusan kehalifahan dan bahwa ini akan membawa kekacauan ke dunia Islam dengan memunculkan ekstremisme. Tetapi, setelah pemerintahan Turki menekan pemerintah Swiss, Abdul Mejid tidak pernah diizinkan untuk memberikan pidato seperti itu lagi. Setelah tinggal di Swiss untuk sementara waktu, mereka kemudian pindah ke Perancis pada Oktober 1924. Ketika putrinya Prinses Duru Sheffar dewasa, setidaknya terdapat empat penguasa yang melamar sang putri, yaitu Syahiran Reza Pahlavi untuk Putra Mahkota Muhammad Reza Pahlavi, Raja Fuad I dari Mesir untuk Putra Mahkota Faruk, serta Prins Mehmed Abid Putra Sultan Abdul Hamid II. Namun, Abdul Mejid II menolak mereka semua dengan alasan Prinses Duru Sheffar masih di bawah umur. Tahun 1931, ayahnya mengatur pernikahannya dengan Azam Jah, putra sulung dan pewaris Nizam VII dari Haiderabad. Namun, mahar 50 ribu ponseling yang diajukan Abdul Majid terlalu banyak menurut Nizam. Atas intervensi Shawkat Ali, ia mengusulkan membayar mahar yang sama untuk menikahi Prinses Ngelufer dengan putra bungsu Nizam, Muazzam Jah. Nizam langsung setuju dan mengirim kedua putranya ke Perancis untuk menikah. Sehari sebelum pernikahan, para pangeran tiba dengan kereta ekspres dan menginap di hotel. 12 November 1931, di usianya yang ke-17 tahun, Prinses Duru Sheffar menikah dengan Azam Jah, sementara sepupunya Prinses Nelufer menikahi putra bungsu Nizam, yaitu Muazzam Jah. Setelah upacara keagamaan, pengantin baru pergi ke Konsulat Inggris untuk menyelesaikan pernikahan sipil mereka. Juga, mengesahkan perjanjian pernikahan yang berbunyi. Jika terjadi perceraian atau kematian suami, Prinses Duru Sheffar akan menerima 200 ribu dolar sebagai kompensasi. Setelah perayaan, para putri dan suami mereka berlayar dari Venesia ke istana ayah mertuanya di Haiderabad, di mana mereka berlayar dengan kapal yang sama yang dinaiki Mahatma Gandhi. Saat itu, Mahatma Gandhi baru saja menghadiri Konferensi Meja Bundar Kedua di London pada tahun 1931. Syaukat Ali yang menemani pengantin baru dan mengetahui simpati Gandhi untuk halifah yang diasingkan, mengatur pertemuan pengantin muda dengan Gandhi di atas kapal. Namun, terdapat halangan, yaitu Mahatma Gandhi yang sedang berwisata di kelas 3 tidak mau melangkah ke lantai pertama. Kelas tempat pasangan muda tersebut tinggal. Pangeran Haiderabad juga tidak akan mau pergi ke kelas 3, tempat Mahatma Gandhi tinggal. Syaukat Ali kemudian membuat kompromi dengan mempertemukan Mahatma Gandhi dan pengantin baru yang berlangsung di ruang santai di kelas 2. Dalam perjalanan, para putri diajari cara memakai sari dan tatakrama yang diharapkan di hadapan Nizam Tujuh. Setelah mereka mencapai Haiderabad, perjamuan diadakan di istana Chau Mahala dan mereka kemudian menetap di rumah masing-masing. Prinses Duru Sheffar menerima gelar Durdana Bekum yang bergelar Her Highness Princess of Berar atau Yang Mulia Putri Berar. Nizam Tujuh menyuruh dua menantunya untuk ambil bagian dalam olahraga seperti tenis dan berkuda. Nizam juga mengirim mereka tur ke Eropa sehingga dapat memperluas pikiran mereka serta mengambil karya seni untuk museumnya. Kedua sepupu ini dikenang sebagai wanita cantik, sosialita, ikon gaya, serta dermawan. Dengan kecantikan, etika, dan selera berpakaiannya, Prinses Duru Sheffar berhasil mengubah pandangan sosial kaum perempuan Haiderabad. Prinses Duru Sheffar menjadi wanita terhormat dan berpendidikan tinggi, di mana sang putri fasih berbahasa Perancis, Turki, Inggris, dan Urdu, dan ia juga seorang pelukis dan penyair. Duru Sheffar mendirikan perguruan tinggi junior untuk anak perempuan atas namanya serta rumah sakit umum Osmania. 4 November 1936, ia meletakkan batu fondasi terminal pertama dan meresmikan rumah sakit perguruan tinggi pada tahun 1939. 6 Mei 1935, ia dan suaminya menghadiri upacara peringatan ke-25 pemerintahan Raja George V dari United Kingdom. Mei 1937, mereka menghadiri penobatan Raja George VI serta Queen Elizabeth Bowes Lyon, di mana ia difoto oleh fotografer Inggris, Cecil Beaton. 23 Juni 1937, ia menemani suaminya selama kunjungan untuk meletakkan batu fondasi sebuah masjid baru di Kensington. 6 Oktober 1933, ia melahirkan putra sulungnya, Mukaram Jah Bahadur, calon Nizam Haiderabad. 6 tahun kemudian, sang putri melahirkan Prince Mufakam Jah Bahadur. Ia memastikan putranya, Pangeran Mukaram Jah dan Pangeran Mufakam Jah menerima pendidikan barat terbaik di Eropa serta menikahi pengantin Turki seperti yang ia inginkan. Bertahun-tahun kemudian, Pangeran Mukaram dinyatakan sebagai pewaris tahta Haiderabad atas saran kakeknya, di mana ia menjabat sebagai Ajudan Kehormatan Perdana Menteri Jawa Harlal Nehru. Sejak awal, Prinses Duru Syekhfar mengetahui jika suaminya memiliki banyak selir, namun terus membuat dirinya terlihat bermartabat. Perbedaan antara keduanya akhirnya menyebabkan pernikahan mereka menjadi sangat berantakan hanya dalam waktu 2 tahun. Dan setelah percuraiannya, Prinses Duru Syekhfar tinggal di Haiderabad selama beberapa tahun hingga akhirnya ia pindah ke London. Setiap kali ia kembali ke Haiderabad untuk berkunjung, putri cantik ini selalu menarik perhatian banyak orang. Ia mensponsori rumah sakit anak dan umum Duru Syekhfar di bawah perlindungan putranya Muka Ramjah. Di sisi lain, ayahnya Abdul Majid yang menetap di Paris menikmati hidup yang lebih baik karena Duru Syekhfar menikahi salah satu orang terkaya di dunia. Sang mantan halifah menjadi depresi dan lebih fokus pada ibadah. Ia biasa menunaikan sholat jumat di Masjid Agung Paris bersama umat Islam lainnya di wilayah tersebut serta menekuni lukisan dan musik. Abdul Majid menghabiskan hari-hari tuanya sendirian, menulis buku memoir 12 jilid yang disimpan Prinses Duru Syekhfar. 23 Agustus 1944, Abdul Majid II dinyatakan meninggal di rumahnya karena serangan jantung. Tahun 1954, Prinses Duru Syekhfar menelpon sepupunya Prinses Nelover untuk meminta bantuan pemakaman ayahnya. Ia telah melakukan banyak hal untuk menguburkan jenazah ayahnya di Istanbul tetapi tidak memperoleh izin dari pemerintah Turki. Prinses Nelover memanggil temannya Malik Gulam Muhammad, seorang gubernur jenderal Pakistan untuk meminta pertolongan. Malik Gulam kemudian meminta Saud bin Abdul Aziz Al Saud, Raja Arab Saudi, untuk mengabulkan permintaan tersebut. Pada akhirnya, Abdul Majid II dimakamkan di Arab Saudi di Al-Baki, tempat para halifah dimakamkan. Prinses Duru Syekhfar mengunjungi Haiderabad untuk yang terakhir kalinya pada tahun 2004, dan ia meninggal pada 7 Februari 2006 di London. Sampai akhir hidupnya, Prinses Duru Syekhfar memendam amarah besar tentang sikap pemerintah Turki Republik. Meskipun ia adalah anggota keluarga kerajaan Ottoman, Prinses Duru Syekhfar menolak untuk dimakamkan di Turki, karena pemakaman ayahnya yang ditolak di Istanbul tahun 1944. Menurut kalian, apa yang bisa diambil dari kisah hidup kontroversial sang putri? Tolong beritahu pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share, agar channel ini bisa berkembang untuk memberi informasi seputar sejarah dunia. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.